Intro Polres Majelengka memberikan edukasi protokol kesehatan pasca dua warga desa Mirat kecamatan Lui Munding meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian, polisi pun memberikan empati berupa bantuan. Pemerintah desa Mirat kecamatan Lui Munding kebupaten Majelengka melakukan pengatatan izin keluar masuk warga pendatang atau peribumi yang akan memasuki wilayah desanya. Setiap akses ditutup menggunakan pintu bambu serta mendapat penjagaan ketat dari masyarakat. Setiap akses pintu masuk ditutup menggunakan bambu serta mendapat penjagaan ketat dari masyarakat dibantu dengan TNI dan Polri. Pasalnya, dua warga desa Mirat meninggal dunia bahkan terdapat 23 orang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab Tim Gerak Cepat Penanganan COVID-19 Kabupaten Majelengka beberapa hari lalu. Adanya kejadian ini, sedikitnya 4.000 warga desa Mirat di 4 RW menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan Satgas Penanganan COVID-19 kecamatan Lui Munding. Sebagai bentuk kepedulian Forkopimda dalam kejadian ini, Kapolres Majelengka melakukan taksia kepada keluarga almarhum. Selain itu, keluarga pasien positif COVID-19 dan keluarga korban yang meninggal dunia akibat COVID-19 mendapatkan kunjungan dari Kapolres Majelengka AKBP Bismo Teguh Prakoso. Pada hari ini kita mendatangi keluarga yang kemarin meninggal dunia karena COVID-19 dan juga ada penyakit comorbid sebelumnya. Nah ini kita mendatangi ibunya. Ibunya ini hasil swabnya negatif. Tapi ada 4 anggota keluarganya, ini dikarantina di depan rumahnya ini. Ini ada 4 positif. Tapi dengan OTG, jadi tanpa gejala. Hasil swabnya positif. Nah, kita tadi berikan masker, bantuan masker, kemudian ada bantuan sembako, ada juga bantuan beras. Dan selama masa karantina ini, pihak keluarga yang dikarantina ini diberikan bantuan. Baik oleh Pores, oleh Koramil, oleh Posek, oleh Pak Camat, Pak Kadus, Pak Kades. Sebagai bentuk kepedulian. Dari yang terkonfirmasi, sekarang 22, di malam 1 yang meninggal lagi, berarti jumlahnya 2 yang meninggal. Di kursi, semua di isolasi SPBD. Itu berapa gang yang jadi akses ditutup ini? Jalan desa semuanya ada 12, ditutup, tinggal 1 akses utama yang ke desa. 1, akses utama yang ke desa. Itu berapa RW yang memang diberlakukan isolasi mandiri? 3 RW yang tidak diisolasi, terus 4 RW yang diisolasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tribrata TV, Edwarus Pendi, Salam, Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya.